Selamat datang di channel wilayah tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda 3 cara menonaktifkan suara notifikasi di whatsapp Nah mungkin anda merasa terganggu pada saat anda bekerja Dengan mengaktifkan data seluler atau terhubung dengan koneksi internet Dikarenakan suara notifikasi whatsapp yang berturut-turut Biasanya hal itu terjadi pada beberapa grup whatsapp Yang mungkin banyak membernya Sehingga anda merasa terganggu Dan kali ini saya akan berikan solusi tersebut Dengan memberikan 3 cara menonaktifkan notifikasi pada whatsapp Dalam bentuk suara ya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial Ke sosial media yang anda punya Langsung saja disini kita ke tutorialnya Silahkan buka pada aplikasi whatsapp disini Nah kita cari dulu pada aplikasi whatsappnya Kemudian jika anda telah membuka pada aplikasi whatsapp Kemudian selanjutnya anda bisa langsung Membisukan pada beberapa kontak whatsapp atau beberapa grup yang ada di whatsapp anda Contoh disini saya ingin membisukan pada alumni ini ya Klik aja Kemudian bagaimana caranya Klik titik 3 di kanan atas ini Kemudian disini pilih info group Selanjutnya scroll ke bawah Kemudian pilih keluar dari grup Namun anda klik bisukan saja yang ada di sebelah kiri ini Kita klik Dan disini ada beberapa pilihan Mulai bisukan notifikasi untuk 8 jam 1 minggu 1 tahun Nah untuk 8 jam pada saat 8 jam telah berlalu Maka notifikasi pada whatsapp akan timbul lagi Untuk grup ini yang telah kita bisukan tadi ya Kalau 1 minggu ya jaraknya 1 minggu baru Grup whatsapp itu mendapatkan notifikasi kembali Kecuali kalau anda sudah mengaktifkannya Kemudian kalau 1 tahun ya ini lama banget Nanti kalian bisa sesuaikan saja dengan keinginan anda masing-masing Ini dalam bentuk grup ya Untuk dalam bentuk chat anda bisa buka salah satu kontak chat yang ada di whatsapp anda Contoh disini adalah dubri Kemudian bagaimana cara menonaktifkannya Untuk membisukan suara notifikasi di whatsapp dalam bentuk kontak whatsapp Bukan grup Anda klik saja titik 3 di kanan atas Kemudian pilih saja bisukan notifikasi Dan sama disini ada 3 pilihan Mulai dari 8 jam 1 minggu sampai 1 tahun Misalkan saya pilih saja 8 jam Nanti sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing Dan disini akan ada icon yang speaker bergaris miring ini ya Artinya ini sudah dibisukan untuk suara notifikasinya Dalam jangka waktu tertentu yang sudah kalian pilih Kemudian kita beralih ke cara yang kedua Untuk menonaktifkan notifikasi suara di whatsapp Untuk cara yang kedua Kalian bisa langsung klik dan tahan lama Pada beberapa kontak yang kalian inginkan Ini bisa kontak dan juga bisa grup Nah disini kalian sesuaikan saja ya Kemudian jika Anda telah mengekliknya dan memberikan centang Anda klik icon speaker bergaris miring yang ada di atas ini Yang berada di tengah-tengah ya Kita klik saja Dan disini ada jangka waktu yang bisa kita pilih Saya pilih saja misalkan 8 jam Dan Anda pun sudah tidak dapat mendengar lagi pada notifikasi pada whatsapp tertentu Yang sudah kalian blokir suara notifikasinya Dalam waktu-waktu tertentu yang sudah kalian pilih Oke kita beralih ke cara yang ketiga Untuk menonaktifkan suara notifikasi di whatsapp Itu cara yang ketiga Kalian bisa cari pengaturan di ponsel Anda masing-masing Jika Anda telah menemukannya klik saja disini pengaturan Dan selanjutnya scroll ke bawah atau geser ke bawah Kemudian pilih saja aplikasi Dan selanjutnya ini sedang masuk Dan Anda bisa scroll ke bawah dan geser lagi Lalu selanjutnya disini teman-teman bisa langsung cari yang namanya whatsapp Oke kita cari saja disini whatsapp Kemudian selanjutnya jika Anda telah menemukannya Disini kalian bisa langsung klik saja whatsapp Kemudian selanjutnya Anda scroll ke bawah Lalu pilih pemberitahuan Dan kalian nonaktifkan saja disini Oke kita nonaktifkan ya disini Dan Anda pun tidak dapat lagi mendengar suara notifikasi pada whatsapp ya Ini secara keseluruhan Tidak berkontak Kalau cara yang satu dan dua tadi berkontak Dari grup ataupun beberapa kontak yang kalian pilih Oke itulah tadi tiga cara Menonaktifkan notifikasi pada whatsapp Atau membisukan suara notifikasi pada whatsapp Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih